Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fahri Utak Channel yang membahas seputar kesehatan dan diselingi stand up comedy Banyak kabar yang beredar bahwa akhir-akhir ini ada beberapa warga yang telah digigit oleh anjing gila seperti ini Benarkah mereka itu digigit oleh anjing gila? Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau anjing itu adalah anjing gila? Dan jika ada warga yang digigit oleh anjing gila bagaimana penangannya? Serta bagaimana Anda bisa menghindari atau mencegah diri Anda supaya tidak digigit oleh anjing gila? Simak terus Di video kali ini saya akan membahas secara lengkap bagaimana itu rabies atau anjing gila Buat kalian yang betul-betul ingin tahu tentang penyakit rabies atau penyakit anjing gila ini silahkan like dan subscribe dulu channel kalian yang ada di bawah ini tekan tombol subscribe-nya hingga warnanya berubah dari merah menjadi abu-abu dan jangan lupa share serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini jika teman-teman ada yang mau ditanyakan dan ada yang mau di request silahkan tinggalkan komentar di bawah ini rabies atau sering dikenal dengan anjing gila adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang otak dan susunan sarap penyakit ini tergolong penyakit yang terbahaya dan jumlah kasus bersama yaitu sekitar 22 orang orang yang sudah digigit anjing gila itu biasanya akan muncul gecala awal pada 4 atau pada antara 4 sampai 12 minggu atau sekitar 1 sampai 3 bulan akan muncul tanda-tanda awal atau gecala awal seperti tiba-tiba demam lalu sakit kepala otot kram-kram lalu ada nyeri di bekas gigitan itu kejalannya mirip dengan telupu biasa atau influenza nah biasanya di jala awal itu muncul setelah melalui masa inkubasi masa inkubasi biasanya sekitar 1 bulan yang dikatakan masa inkubasi adalah masa sejak pada saat pertama digigit lalu sampai muncul gecala itu disebut masa inkubasi nah biasanya gecala awal itu muncul antara 1 sampai 3 bulan tersebut contoh misalnya gecala yang muncul di bulan ketiga biasanya warga yang sudah digigit anjing gila tersebut itu tidak menyadari bahwa gecala itu adalah gecala rabies mereka biasanya menganggap bahwa ah ini mungkin penyakit selubiasa atau influenza sehingga mereka mengembalikan padahal mungkin itu adalah sudah menjadi gecala awal daripada rabies atau anjing gila dan yang lebih pada lagi jika muncul gecala lanjutan dimana virus tersebut sudah memasuki di daerah otak dan susunan sarap ada kejadian yang pernah saya lihat di video dimana seseorang itu telah digigit anjing gila dia dibawa masuk ke rumah sakit dan di dalam rumah sakit dia sesat nafas dipasangi oksigen lalu sambil dipasangi anak tersebut itu menggonggong kayak anjing seperti ini kita lihat yang ini nah jika anda menemukan orang yang sudah digigit anjing gila bagaimana cara menangannya yaitu segera bawa anak tersebut ke sukesmas atau sarana kesehatan terdekat untuk diberikan perawatan dan penguatan lima lanjut tetapi jika itu tidak memungkinkan maka teman-teman dapat membersihkan luka bekas gigitan anjing gila tersebut dengan membersihkan di air yang mengalir lalu kemudian dengan menggunakan sabun setelah itu diberikan antiseptik seperti alkohol atau betadine jika seseorang yang telah digigit anjing gila mengalami kejadian lanjutan seperti keran otot kemudian insomnia atau berjalan-jalan dalam tidur seseorang yang sementara tidur lalu tiba-tiba terbang tanpa sadar dia berjalan sana kemarin kalau tidak sadar itu namanya insomnia lalu terjadi kecemasan yang berlebihang bingung orang ini tanpa bingung lalu halusinasi dia mendengarkan ada bisikan-bisikan di teninya atau halusinasi penglihatan dia melihat hal-hal yang aneh lalu kemudian ada produksi airyur yang berlebih kemudian gangguan mulan biasa menelan dan sesat nafas maka orang tersebut mengalami suatu kondisi kesehatan yang semakin menurut dan yang lebih menakitkan lagi rabies ini bisa menyebabkan kelumpuhan sampai tidak sadar atau koma dan bahkan kematian virus rabies dapat menyerang hewan maupun manusia virus tersebut masuk ke dalam tulung melalui kulit yang luka akibat gigitan hewan tersebut ataupun masuk melalui selaput mukosa seperti mata maupun mulut nah yang paling kebahaya jika hewan tersebut menggigit daerah leher daerah muka ataupun daerah kepala karena itu termasuk resiko tinggi karena proses penularannya langsung masuk ke otak ataupun susan syarat itu lebih cepat ada beberapa hewan yang dapat menurutkan penyakit rabies yang paling sering adalah anjing kucing nanyet kelelawar kelinci sapi kuda dan lain-lain sebagainya hewan atau anjing pilihan anda yang terkena rabies atau anjing gila itu tanda-tandanya anjing itu gelisah kemudian ketakutan lalu cepat marah dan mudah untuk menyerang orang dia malas makan ya tidak memakan kemudian jika teman-teman mempunyai alat pengukur semua seperti termoskender lalu anjing itu diperiksa kemungkinan besar anjing itu demam kemudian anjing itu kelihatan tampak mulutnya itu bermusah ya bermusah kemudian tampak lemah kejam dan seterusnya dan helang peliharaan yang terkena rambies itu sangat sensitif terhadap suara cahaya maupun sentuhan biasanya ada suara-suara saya didengar itu langsung di kayak mulut terkam dan sentuhan disentuh sedikit itu langsung mau menggigit kemudian dia tidak senang dengan cahaya makanya biasanya dia selalu menyendiri di tempat yang gelap yang paling sering adalah dia sering menggigit yang muka makanannya seperti batu kayu kemudian ada yang di sekitarnya dan kadang menggigit sepatu sandal dan lain-lain ada yang pernah bertanya kepada saya pak kenapa itu anjing kalau lari selalu menoleh kiri atau kanan dan kenapa anjing gila itu kalau lari selalu belok kiri jawabannya seperti ini anjing itu selalu kalau lari menoleh kiri kanan karena dia tidak punya kejaspion dan kemudian kenapa anjing itu selalu belok kiri mungkin yang besar di kanan itu ada tembau penyakit rabies itu sangat mungkin untuk dilakukan pencegahan ada beberapa cara atau upaya untuk mencegah anda terkena penyakit rabies yang pertama bagi warga yang berisiko terkena rabies seperti mereka yang mempunyai pekerjaan memelihara hewan ternak seperti anjing kucing atau mereka yang bekerja di tempat penitipan hewan-hewan seperti itu maka sebelum melakukan aktivitas harus dilakukan vaksinasi kemudian yang kedua lakukanlah vaksinasi kepada hewan peliharaan anda seperti anjing maupun kucing terus yang ketiga jangan biarkan hewan peliharaan anda itu berkeliaran di luar jika memungkinkan buatkan kandang yang keempat jika menemukan hewan liar yang berkeliaran di sekitar anda segera laporkan ke lembaga atau istansi yang menangani atau yang bertanggung jawab mengawasi hewan liar tersebut yang kelima kuburlah sedalam satu meter atau bakarlah hewan yang mati akibat rabies dan yang keenam hindarilah kontak dengan hewan liar jika jika ada yang bertanya pak bagaimana jika tiba-tiba ada yang gigit ya kita kembali lagi ke sebelumnya bagaimana penanganan jika ada yang digigit hewan liar atau hewan yang terinfeksi rabies seperti aja oke itu yang dapat bisa sampaikan saya ingatkan teman-teman jangan lupa nonton video terbaru dari saya dan video terbaik untuk anda yang ini serta jangan lupa subscribe channel kami yang ada di bawah ini terima kasih telah menonton sampai jumpa dan semoga bermanfaat